Halo pemirsa, bersama Demasik kami sampaikan update berita terkini Setelah akses pintu masuk dan rumput lapangan, kini muncul berita Atap JIS minta dibongkar oleh ahli agronomi Dikutip dari This Way ID, Atap JIS minta dibongkar ahli agronomi stadion Kamal Mostaukim biar mataharinya masuk Berita ini diberitakan pada hari Senin 10 Juli 2023 Waduh, ini berita apaan ini? Tiba-tiba atapnya mau dibongkar gara-gara rumputnya Oke, mari kita cek berita yang sebenarnya, seperti apa berita masalah atap ini Baik, disini disampaikan kutipan dari This Way ID Salah satu yang dipermasalahkan oleh tiga menteri Jokowi terhadap Jakarta International Stadium adalah rumput Hal tersebut berdasarkan masukan dari ahlinya Ahli rumput Kamal Mostaukim atau yang diakui sebagai ahli agronomi stadion Kamal Mostaukim yang merupakan chairman karya Rama Prima Menyebut permasalahan itu terkait jenis rumput yang tidak sesuai dengan penanamannya Akar rumputnya hingga pencahayaan yang kurang maksimal terhadap rumput di dalam stadion Dalam sebuah wawancara di televisi swasta Atap JIS minta dibongkar ahli agronomi stadion Dimana menurut Kamal Mostaukim, hal tersebut biar mataharinya masuk hingga rumput mendapatkan cahaya yang cukup Menurut Kamal, selain masalah kurangnya cahaya matahari Penanaman rumput juga terlalu dangkal Rumput ini ditanamnya di karpet sintetis Ini yang jadi masalahnya Sehingga akar tidak tembus ke bawah Ungkap Kamal seperti diunggah di akun TikTok Langkat TV Sedangkan JIS sendiri mempunyai atap yang dapat dibuka tutup Akan tetapi sebagian ada yang permanen Terima kasih telah menonton! Iya, kalau yang permanen boleh diganti dong Papar Kamal di video yang diposting di akun Twitter At Yurisa underscore Samosir Menurut Kamal, rumput JIS hanya terkena matahari dari jam 9 pagi sampai jam 2 Selebihnya tidak kena matahari dan itu menjadi permasalahan juga Kamal sendiri juga mengakui jika sudah mengusulkan solusi pada Menteri PUPR Mengenai solusi pergantian rumput JIS Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!